Oke Halo semuanya Nama Kendri Stianti dari BabyWell Hari ini bersama Kak Indri Hari ini kita Kak Indri ini adalah salah satu Pemilitas COVID dan kita akan Ngobrol-ngobrol nih Tentang pengalaman Kak Indri dari keluarga Yang sempat terkena COVID Bagaimana perjalanannya sampai selanjutnya Halo Kak Indri Hai Hai nama aku Indri Baru saja menegatif COVID seminggu yang lalu Jadi sekarang masih baru banget Perkenal Kak Tadi Kak Indri sempat cerita-cerita sedikit sih Nah aku mau nanya nih Kak Gimana waktu itu pertama kali Kakak tahu Kakak terkena COVID Gimana perasaannya dan Boleh cerita sedikit mungkin Jadi sih sebenarnya tuh ya Aku malah hampir kayak merasa Jadi seingat aku nih aku dari hari Selasa Sampai Sabtu waktu itu Tanggal 22 Desember sampai 26 Desember tuh aku flu Tapi itu bener-bener mikirnya Ini flu biasa Terus sempat kehilangan Indra pencumaan anusmia Dari hari Rabu sampai hari Sabtu Tapi abis itu Sabtu sore itu udah biasa Jadi kayak bener-bener Aku kayak ah ini flu biasa nih Hari Minggu itu kebetulan Aku dapat info dari orang kantor Kalau ada orang kantor yang kena COVID Mau gak mau Akhirnya hari Senin kita PCR Aku PCR Aku dulu pertama malah Dan saat itu Kayak udah Ah enggak sih Sempat bener-bener aku denial Kayak enggak Kayaknya bukan COVID Orang aku flu biasa Bener-bener denial itu Bener-bener kayak Kayak rasa karena Aku gak ada gejala apa-apa Kecuali flu biasa itu gitu Terus Hari Senin PCR Senin sore Senin malam Kalau gak salah itu Aku dapat hasil ternyata Aku positif Rasanya itu gemeter banget Karena aku yang harus pikirin adalah Siapa orang-orang yang Kontak kerat langsung sama kita Itu ditanya sedih Sedih banget sih Parah gitu Aku sampai nangis-nangis Karena aku mikirkan adalah Aku harus jauh dari Saudara-saudara Dari anak-anak yang paling penting Karena anak-anak kan masih ada yang sama aku Anak-anak sama suami itu Patah rasanya bener-bener Wah nangis Nangis aku tuh nangis Sadarnya nangis Kayak Masa sih gue kena Masa sih Dengan protokol yang udah Kasarnya ya Protokol udah dijalanin Kok bisa kena gitu ya Tapi Ya sudah akhirnya berusaha untuk Oke Kalau nangis terus Berarti gak akan bisa Gak akan berubah apapun gitu Ya sudah akhirnya Oke yuk apa yang harus dilakukan setelah itu Ya udah akhirnya aku PCR anak-anak Segala macem Itu sih yang aku lakuin Tapi ya pasti Hancur banget sih rasanya Ya gak kebayang sih rasanya Apalagi ada keluarga Dan Maksudnya ada anak-anak juga Kalau boleh tau kak Berarti kan kakak tadi sempet kasih tau tuh Di kantor Tetap melakukan protokol 3M ya Ya tetap Bahkan yang masing-masing Itu cuma Gak lebih dari 20 orang kayaknya Waktu itu tuh Kita tuh di kantor gak pernah lebih dari 20 orang Bahkan aku Ke kantor itu cuma sebulan 2 kali Sebulan 2 kali Dan Kak Dari tuh kayak Ya ampun udah sebulan 2 kali Terus tau-tau kena tuh kayak Dan aku bukan Aku bener-bener kayak ngejaga untuk gak staycation Untuk gak jalan-jalan Bener-bener keluar tuh Kalau gak penting-penting banget gak keluar Cuma Aku akuin Aku masih main ke rumah mama aku Tapi itu juga bener-bener Cuma kita keluar keluarga doang Dan gak ada yang lain Itu aja makanya Kalo sedih adalah Kalo misalnya Ya mungkin kayak aku gitu Aku masih keluar Terus main ke rumah orang tua Satu kena Kita gak pernah tau nih Akhirnya menyebar kemana-mana Gitu sih Klaster keluarga itu bener adanya Dan aku ngalemin Si klaster keluarga itu Dan itu Wah Itu patahnya Bertubi-tubi banget sih Tadi kakak sempet mention Kaster keluarga Boleh cerita gak kak? Siapa aja berarti yang Akhirnya Ketauan kena Yang kena akhirnya nih Kalo misalnya Dari keluarga di rumah sini aja Jadi aku tuh Di rumah itu ada berenam Aku Suami aku Dua anak Dan dua ART Dan di rumah sini ya Karena itu aku Suami Anak-anak dan anak-anak aku Itu masih balita Bener-bener masih yang satu Tiga tahun Setengah Yang satu lagi itu masih Satu tahun Jadi bener-bener kayak Bener-bener balita Terus Satu ART aku Jadi yang negatif cuma ART satu doang Dan abis itu di keluarga Aku Mama aku Itu mama aku yang kena Ade aku Kakak aku Kakak ipar aku Dua keponakan aku Dan satu ART nya Jadi tujuh Kalo total sama aku Dua belas orang Dan itu bener-bener Klaster keluarga Wah itu Satu minggu Itu hari Senin Mungkin aku Dinyatakan positif Hari selesanya Anak-anak suami Dan ART Hari Rabu Itu keluarga aku Itu kayak Wah itu Hantemannya bertubi-tubi Terus hari Kamisnya Suami aku Kondisi sangat drop Istilahnya bener-bener drop Harus dibawa ke rumah sakit Secepat mungkin Terus Masuk ke Sempat masuk ke HCU juga Karena Gula darahnya agak tinggi Terus Oh pokoknya Aku bilang minggu Pas Akhir tahun Sampai ke awal tahun itu Hidup aku begini Bener-bener Udah bukan Oh sudah mendingan Diturunin lagi Mendingan diturunin lagi Kayak Ya Allah bener-bener deh Itu Gak pernah mikir Kalo aku tuh akan Bener aku gak pernah mikir Kalo aku akan dikenal covid Itu gak pernah sama sekali Walaupun aku gak pernah Menjudge orang covid itu Aku tahu Seolah dia pernah covid Aku akan nanya Eh kenapa Maksudnya Setelah mereka sudah recovery Eh Apa aja Untungnya ya Aku sempat kayak Ya sempat tanya-tanya lah Ke teman-teman aku yang kayak Misalnya dia pernah kena covid Apa yang harus dilakukan di rumah Kita harus apa Gimana Kayak apa Diluar dari Kita konsul ke dokter ya Jadi mungkin setelah itu Aku jauh-jauh lebih tenang Jauh kayak Oh ya apa yang harus aku lakukan Bahkan Saat hari ke-10 Anak-anak aku udah negatif ART aku udah negatif Dan aku Masih positif sendirian di rumah Dengan nilai CT value aku turun drastis Jadi awal aku positif itu CT value aku 34 Hitungannya itu malah udah kayak Ah itu mah udah masuk fase recovery Semua dokter udah bilang gitu Aku konsultasi keempat dokter Itu ada yang dari aplikasi Ada yang dari dokter kantor Ada yang memang dokter aku biasa Itu udah pada bilang gini Oh 34 oh itu udah masuk fase recovery kok Jadi udah Apa pendengarannya udah gak ada Oke jadi tenang dong Kayak oh oke Tetap pakai masker segala macem Hari ke-10 aku PCR lagi CT value aku jadi 23 Turun drastis Itu kayak langsung Hah Bisa turun Kayak aku gak pernah mikir Karena orang-orang tuh sebelum Kok CT value itu akan naik Akan naik Akan naik Ternyata gak aku turunnya bener-bener kayak Dari 34 ke 23 kan Lumayan bener-bener Rejun bebas banget Ternyata Dokter-dokter aku sih pada bilang Mungkin ya Mungkin Mental Saat itu adalah mental aku yang lagi Down banget Ya secara kan Seminggu itu Bertubi-tubi mental down Akhirnya imunnya ikutan down Mungkin dari situ sebenernya Nah abis itu Abis dari aku positif Kedua Bukan kedua kalinya Masih positif Itu aku nge-boost semua vitamin Dalam waktu 5 hari Aku udah negatif Oh Untung banget ya Berarti kebantu juga Karena vitamin ya Dan Ya vitamin dan C Udah diminumin deh Semuanya Dan mental memang Ngaruh banget berarti ya kak ya Mental ini Aku harus bilang Bahkan maksudnya Aku tuh mungkin Lumayan speak up Kemarin pas aku lagi positif covid Aku lumayan speak up di instagram Kayak Please jaga mental Karena itu ngaruh Please jaga mental Di luar nih Aku Aku ngakuin ya Aku tuh min vitamin sama persis Kayak yang aku minum saat sebelumnya Tapi dengan mental yang Bener-bener down Tapi di saat pas aku Minum Dengan mental yang kayak lebih Oke Berarti Apa yang harus gue lakukan Anak-anak gue udah negatif Mbak udah negatif Tinggal suami Tapi waktu itu masih di rumah sakit Oke gimana caranya Supaya aku cepet negatif Nah itu ternyata memang mental itu sih Yang maruh banget Sangatnya Wah aku sampe branding Dan di luar sana Orang-orang masih pada Ini nih Bandel-bandel ya Aduh pusing Masih ngumpul Aku tuh kadang ya Gini Orang kalo misalnya masih ngumpul Pada mikir gak sih Lu siapa tau lu pembawa Siapa tau lu ini Itu Aku kayak ngerasa nih Aku bahkan kayak Cukup ngerasa bersalah Kenapa? Karena kan aku masih ngumpul Bukan maksudnya Masih ngumpul keluarga ya Temannya keluarga bener-bener Itu di rumah tuh Keluarga inti Aku tuh tiga bersaudara Yaudah kita doang nih yang ngumpul Tapi keadaannya adalah Aku masih kerja Waktu itu Aku kerja bener-bener Mbak Garrett Aku tuh kerja tuh cuma sebulan dua kali Coi Sebulan dua kali Ternyata tau tau Ada teman kantor yang positif Keadaannya aku masih ngumpul sama keluarga Ternyata di tracing mereka semua positif Itu rasanya udah kayak Aduh Itu rasa bersalahnya sih Bener deh Kalo misalnya untuk pasien Maksudnya Kalo kita tau kayak Oh gue yang masih sering keluar nih Terus ternyata di rumah Ada yang positif Pasti ada rasa bersalah dari kita Walaupun kita juga gak tau ya Maksudnya kayak mama aku Adik aku Kakak aku kok dia masih sering keluar atau enggak Tapi minimal Ada aku nih Orang pertama yang positif di rumah itu Itu Bohong kalo namanya mental tuh gak down Karena kalo Gimana ya rasanya kayak Oh gue takut banget Terjadi apa-apa-apa lagi Aku akuin suami aku tuh sempet Sempet ngedrop Se ngedrop ngedropnya Itu Wah mental aku yang paling dihajar Saat suami aku Harus masuk ke HCU Itu intensif Karena tiba-tiba gula darahnya dia naik jadi 500 Wow Itu bener-bener kayak Oh Rollcoaster Dan tiba-tiba Malem aku dikabarin Harus datang ke rumah sakit Harus tanda tangan Harus itu kayak rasanya kayak Ini ada apa ya Ini kenapa ya Ini Sama Yang aku bilang adalah Selain mental support system Orang sekitar Karena Percaya atau enggak Banyak banget nih yang DMK aku ya Mereka itu dikucilkan saat mereka Positif covid Itu Kasian banget Dan akhirnya mentalnya mereka yang Karena kayak Jangan itu deh aku Misalnya aku masih berjemur kan Di balkon atas Terus saat ada tetangga lewat Mereka cuma bilang Cepat sembuh Itu kayak begini Oh It's okay loh Ternyata tetangga gue oke-oke aja gitu Tapi ada di sebagian Teman-teman aku Bahkan teman kantor aku Yang kepala positif Dia cerita Gue itu Jemur di balkon Ada orang mau lewat Sampai puter balik Karena takut Coba bayangin Itu mental kayak Hah Gua sepenyakitan itu kah Atau Gua penyakit kulit Atau apa sedangkan Kita juga gak kepengen kan ya Siapa yang coba Yang kepengen kena covid Gak ada Gak ada sama sekali Tapi Apakah ya harus dikucilkan Kayak gitu kayak Itu yang bener-bener Berat banget Dan banyak Banyak banget di DMK Yang bilang Wah bun Lumayan ya Enak ya Punya support system Enak ya Punya keluarga yang gak kucilin Enak ya Dan itu cerita banyak banget Yang mereka tuh bener-bener ngerasa Kayak dikucilin Dijauhin Bahkan kayak anaknya deket aja Jangan dia pas covid tuh kayak Coba bayangin rasanya Siapa yang mau kena covid Anak sendiri Gak boleh deket Bahkan 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 cerita gak Dari kan kakak Cerita tuh Kena mental ya Kemudian support system Gimana cara kakak Mengertasi Perasaan Bersalah itu Mungkin perasaan Yang gak enak Mudrop juga Apalagi vis itu gak kena kan Jadi Apa ya Boong nih kalo di awal-awal tuh Aku kayak gak Gak langsung ngerasa bersalah Itu di awal-awal Bener-bener kayak ngerasa Apalagi pas Tahu mamah Mamah aku kan umurnya udah Sikit hampir 60 ya Itu udah lebih rentan kan Udah lebih rentan Itu udah kayak rasanya Ini gue beneran ya Tapi untungnya Dari keluarga suami aku tuh Yang lumayan banget Bahkan mamah aku yang positif aja Selalu ngomong It's okay kita gak apa-apa Kita berjuang bareng-bareng ya Kita tuh bahkan Sering video call barengnya Kayak ayo semangat Kita ketemu sembuh bareng Walaupun kita tuh Gak pernah tau nih ya Kapan kita akan ketemu lagi gitu kan Dengan keadaan Bahkan sampai sekarang kakakku masih isolasi mandiri Di salah satu Karena kakakku masih Parunya masih berkabut Jadi dia masih isolasi mandiri Di salah satu hotel di Jakarta Karena kakak ipar aku Apa namanya Dapetnya di sana gitu Kakakku masih berjuang Itu rasanya Sampai sekarang tuh Gimana ya Sedihnya sedih banget gitu Karena aku ngerasa kayak pembawa Terus Tapi untungnya gak ada Mereka ngejudging kayak Ini pasti dari lu nih Ini lu nih Itu gak ada Sama sekali Bahkan aku loh yang ngerasain Ini kayaknya dari gue nih Bahkan aku tuh yang ngomong ini kayaknya dari gue Tapi kakak aku Semua bahkan yang positif kayak Gak 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 Kita gak tau kok ini kena dari mana Gak kok bukan dari kamu Bukan ayo udah Pokoknya kita sembuh bareng ya Bahkan kakak-kakak ipar aku yang kayak Bahkan ibu mertu aku yang kayak Wess gak popo Kita gak apa-apa kita berjuang Ya otomatis pasti ibu mertu aku sedih Karena anaknya yang paling ngedrok Anaknya yang masuk rumah sakit Anaknya yang tiba-tiba masuk HCU Tapi ibu mertu aku kayak Gak apa-apa Ayo semangat ya Pokoknya kita sembuh ya Kita ini Bener-bener kayak Wah aku ngerasa kayak Itu yang ngebangun mental aku Bahkan saat aku Anak-anakku udah negatif Dan aku masih positif dengan nilai city value turun Itu sempet kayak ngedrop Tapi akhirnya kakak-kakak ipar aku bilang apa Ini berarti tandanya Lu disuruh nonton Korea Udah lu istirahat aja Anak-anakku udah Itu kayak Itu bener-bener kayak Coba dong gitu Lu udah disuruh istirahat udah Main handphone kek Nonton kek Ngapain Udah gak usah mikirin anak-anak Udah waktu itu anak-anak Udah bisa sama aku kan Anak-anak tuh di Lentai bawah sama ART Jadi aku percayaan kayak Anak-anak sama ART kayak Bismillah deh gitu Bismillah anak-anak sama ART Itu kakak-kakak ipar aku kayak yang Ya nonton Korea Terus yang kayak setiap Mau makan apa Mau buahin apa Itu kayak Wow ini bener-bener support system Yang buat aku kayak Oh iya ya mungkin Aku di Maksudnya waktu itu Positif tingginya Aku mikir gini Oh iya mungkin aku dikasih positif Karena Allah tau nih Minggu lalu Aku gak istirahat sama sekali Ngurusin anak Ngurusin suami Ngurusin mama Yang walaupun kita beda rumah Tapi kan telfon-telfonan Gak pernah berhenti Ya di minggu ini masih positif Ya disuruh istirahat dulu Disuruh mitang hitungannya Dan itu kayak Oh iya kakak-kakak ipar aku Ibu mentah aku Kada bilang Udah gak usah khawatir Sangurusan rumah Itu bener-bener aku di Support systemnya Bukan dari Apa ya Bukan dari kata-kata aja Tapi tindakannya juga Iya kayak ngirimin makanan Buah dan Apa ya Aku cukup-cukup Rasa bersyukur banget Banyak banget orang Yang tiba-tiba kayak Ini siapa lagi yang ngirimin ini Ini aku kan di atas ya Kadang-kadang itu Gak pernah tau nih di bawah Siapa aja yang ngirim Salah satunya daily well Daily well saat pertama kali tau nih Aku positif covid Aku dikasih turmeri Turmeri Nah itu salah satu juga Yang aku minum bener-bener Orang mungkin bakal bilang Aku sempat nge-share tuh kemarin Apa aja yang aku minum mereka Pada bilang Minumnya sebanyak itu Iya Bahkan Pas aku belum PCR Pas aku tau aku flu Aku tuh rajin banget Minum lemon mixnya si Daily well Aku sempat nge-share tuh Aku minum lemon mix Terus pas aku positif covid Daily well saat si turmeri Supaya aku Kata ibu bagus buat imun Itu aku minum juga Itu udah dibilang kayak Orang gila minum vitaminnya Iya kembung gak pun Aku minum banyak Harus segitu ya Bener-bener Terus aku juga bilang kayak gini Buat sebagian orang nih Yang masih nakal keluar Percaya gak Biaya kalian isolasi mandiri tuh Mahal Mahal banget Boleh diceritain tuh Kak Mungkin mahal gimana tuh Berarti Aku Aku mau ngasih Maksudnya gini Bukan mau nakut-nakutin Tapi inilah yang terjadi Sama aku dan keluarga aku Ini aku Aku bilang gini Aku bersyukurnya Masih ada sebagian Yang bisa aku klaim ke kantor Coba bayangin Yang tidak bisa diklaim ke kantor Aku ya PCR Aku anak-anak semua Itu habis hampir 13 juta PCR Oke Dan Ditanya vitamin Aku vitamin Itu habis sekitar 8-9 juta Wow Udah dapet motor itu kayaknya Iya Ini Mohon maaf ya Masih suka bandel-bandel Mau ngeluarin duit sebanyak itu Dana darurat keluar Keluar dana darurat Mau gak mau Tapi itu memang keadaannya memang harus kayak gitu Keadaannya memang harus Ya mau gak mau gitu Kalo Bukannya aku Gimana ya Kalo ditanya aku Apakah ngelapor ke RTRW Puskesmas Oh aku ngelapor Aku ngelapor kok Dari Puskesmas Dapat obat? Dapat Aku dapet obat dari sana Tapi mungkin Ada beda dosisnya aja untuk aku Kayak ngerasa Oh ini Ini kan Gimana ya Orang yang sakit itu Vitamin C yang dibutuhkan sekitar Tiga ribu sampai empat ribu Sedangkan yang didapat dari Puskesmas Tidak sebanyak itu Jadi otomatis kita harus Ngebus sendiri kan Ada banyak vitamin yang harus Apalagi aku nih Yang positif bukan aku doang Ada mbak Ada suami Ada anak-anak Nah vitamin itu ya mahal untuk mereka Bahkan Jangan itu Mbak yang negatif juga harus kita jaga Supaya dia tetap negatif kan Jangan sampai dia Akhirnya pas kita negatif Kita positif Dia negatif Setelah dia jadi negatif Jadi positif gitu Untungnya sampai terakhir kita tes PCR yang kedua Mbak aku yang negatif Pasti tetap negatif Walaupun aku sendiri yang masih positif Jadi bener-bener Mahal Sehat itu mahal Jadi Nongkrong-nongkrong ya Pasian Bener deh Itu mahal banget Dan Banyak kok yang Apalagi Aku untungnya Aku gak butuh oksigen Aku gak butuh oksigen Bahkan ada yang bilang Aku butuh Ada keluarganya Maksudnya bapaknya dia udah tua Dan butuh oksigen Dia itu seminggu Habis hampir 15 juta Aku langsung ini Oh my god Wow Gitu kayak Dia harus beli Oksigen dia harus beli ini Beli ini Oke Sedangkan Mau ke rumah sakit Bukan dia gak mau ke rumah sakit Rumah sakit tidak ada Bukan gak mau Tidak ada Jadi mau gak mau Dia harus Di rumah lah Perawatannya di rumah Dan apakah itu Ditabung pemerintah Enggak Itu kita sendiri Biayanya Coba Jadi Mahal Prisa Aku kayak gini Oh Allah Mahal 15 juta seminggu Berarti satu bulan Sudah 60 juta pak Wah gila sih Wah Ini Itu ngaco Dan sampai sekarang Dia Bapaknya masih Masih pakai oksigen Tapi mungkin Karena yang kena tuh Ini temen aku ya Ini bener-bener cash temen aku Dia yang kena sekeluarga Berkenam Bapaknya udah sepuh Ibunya udah sepuh Ibunya itu yang Eh bapaknya harus pakai oksigen Dia itu vitamin dan segala macam Hampir 15 juta Aku kayak gini Hah Gua aja yang 8 juta udah ngap-ngapas Lo 15 juta udah kayak gitu Iya Yang masih Yang masih rebel Rebel kayak Ih Corona tuh konspirasi Ih Aduh Ya bener-bener deh Ya berarti memang Tetap harus digalakkan ya Walaupun sekarang kan Lagi jalan vaksinasi Vaksinasi juga gak Secepat itu kan Menyebar rata Kita tetap harus jaga diri ya Jangan sedih nih Kadang ya Aku Boong deh gitu Denailnya aku Ah gua kan udah nikah Eh udah udah kena covid Nggak bakal kena lagi Jangan sedih Ada banget baru kemaren Ada yang debun Aku kena covid untuk 2 kalinya Hah? Harus gitu Covid bisa 2 kali Iya Dia bilang Aku kena covid untuk 2 kalinya Pertama aku kena di bulan Juli Dan sekarang aku kena lagi Aku kena Oh oke Berarti walaupun kita sudah negatif Jangan berharap kalian tidak kena lagi Tuh bayangin Yang udah negatif Dan ternyata dia bisa kena lagi Jadi aku mikir kayak Oh Berarti mungkin Covid ini kayak flu ya Sekali kita kena Ya mungkin nanti next Kita akan pernah kena lagi Kena lagi gitu Makanya Walaupun udah negatif ya Jangan bangga Karena mungkin bisa kena lagi Tetap protokol tuh tetap Tetap harus dijalanin Bener-bener harus ketat dan disiplin ya Banget Banget Tadi kan kakak ada cerita tuh Anak-anak juga kena covid Kemudian kakak percayakan ke ART Boleh cerita gak kak? Kayak gimana cara kakak Mengatur atau managenya sama ART juga? Untungnya di rumah aku tuh kan CCTV segala arah ya Oh mbak udah capek Tuh handphone gak berhenti-henti Kayak aku tuh masih list Jam segini anak-anak harus makan Harus ini cuci kan Kayak misalnya baju Kayak anak-anak pun Masih aku usahain pisahin gitu Gak digabung gitu Terus aku ya kayak ke mbak itu di listin Kan yang paling sulit adalah makan Makan yang anak-anak tuh kan yang paling Karena aku tipe ibu yang masih suka masakin anak-anak Jadi bayangin aku gak bisa masakin anak-anak Dan anak-anak aku kayak Kok ibu gak masak sih? Kayak di bawah gitu Anak-anak nangis ibu Mau makan sama ibu tuh rasanya kayak Oh kasihan Oh gitu Apalagi ada anak aku yang satu tahun tiga bulan Dia masih yang Bu, 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 bu Manggilin kayak gitu Terus kayak ya Allah dah Itu berat banget sih Akhirnya aku cuma kayak ngelisin kayak ke mbak-mbak tuh Kayak make sure Udah minum vitaminnya, udah ini Jangan lupa vitamin ini, ini, ini Sampai mbak mungkin hafal Capek kayaknya dia kayak diteleponin mulu sama aku Kayak udah makan Anaknya udah ini, udah ini Karena mau gak mau Karena aku gak bisa ngehandle langsung kan gitu Tapi aku beruntung maksudnya Mbak-mbak aku Ya itu salah satu support system aku Yang mbak-mbak aku di rumah Udah Coba tanpa mereka Oh jadi apa aku dengan keadaan akunya Masih positif dan anak-anak udah negatif Karena kan mau gak mau harus dipisahin kan Ngeri anak terpapar lagi Paling ini Walaupun dibilang kan Kalau anak-anak itu paling cepet Untuk recoverinya Iya aku ngerasa kayak Wah anak-anak aku cepet banget nih 10 hari Ditanya anak-anak aku ada gejala Enggak Anak-anak aku gak ada gejala sama sekali Jadi aku kayak Ini anak-anak gue Masa sih kena Waktu itu sempet mikir kayak Karena kan ditanyain sama dokter Anaknya lemes gak? Anaknya tidurnya Enggak Anak-anak aku masih Umum masih Ngondar-mandir Masih Oke kayak Sempet udah tetep Ya pokoknya ya Orang Indonesia plus 62 Gak usah boong Kita sering banget denial Enggak Anak gue gak pernah Orang ini Itu boong Boong nih aku banget Memang jalan kan itu pas aku bilang ke keluarga aku Aku positif Mama aku sampe bilang Enggak mama pasti negatif Mama aku sampe kayak gitu Masih kayak Padahal aku udah bilang Enggak mama aku tuh udah bergejala saat itu Mama aku di rumah Itu bergejala Karena dia tiba-tiba kayak pusing Segala macam Oh ini udah feeling Wah ibu gue positif Kayaknya gitu Tapi mama aku masih denial Kakak aku masih denial Kayak gue negatif Tapi Keadaannya adalah kita semua positif Anak-anak sih yang bikin patah hati itu adalah Anak-anak kenapa Anak-anak kan gak tau apa-apa ya Terus anak-anak harus dipaksa Minum vitamin Untungnya anak aku gak bergejala Karena kalau misalnya dipaksa Harus minum obat antibiotik Tapi anak aku gak bergejala Jadi full vitamin Full vitamin yang memang dari dokter kayak Vitamin D Terus vitamin C Terus buat vitamin imun Udah itu-itu aja kok Dan untungnya gak sebanyak kita yang dewasa ya Anak-anak aku minumnya gak terlalu banyak Untuk vitaminnya Tapi memang Buah Anak aku bukan anak sayur Karena dia gak suka makan sayur Tapi makan buah Mereka pada jago Jadi yaudah Bener-bener buah Sayur Buah sayur Itu aja Belajar juga berarti semuanya online ya kak? Oh iii tentu Tentu saja Sekarang re Aku udah gak pernah ke pasar Udah Enggak Aku bener-bener terbantu sama online Bener-bener pas Aku Apa namanya Aku masih belum Masih flu ya Itu aku online Semua vitamin Aku online-in daily well aja Aku online-in dong Thank you Tapi itu ya Aku sama tau daily well juga sama dari Cikristin Pas Jadi di bulan Agustus Aku itu jadi ibu asi untuk anak yang positif covid Jadi di Agustus itu Ada asi aku dia positif covid Mungkin waktu itu kayaknya itu rame banget deh Itu kayaknya rame banget Di segala jagad maya tuh kayaknya nge-share tentang dia Kalau ibunya positif covid dan dua anaknya itu positif juga Dan ngebutuhin asi fresh Asi Donor asi gitu Dan kebetulannya Anaknya yang cewek itu memang anak asi aku Anak asi aku jadi Dan kata dokternya untuk recovery si anak ini supaya cepat negatif adalah pakai asi fresh Akhirnya aku nge-tandem tiga anak Saat di Agustus sampai September Untuk setiap hari ngasih asi satu setengah liter untuk dua anak Karena kan dia yang kena dua Sean sama Sean sama El mungkin waktu itu tau deh Karena di bulan Agustus itu happening banget Sampai aku kayak Ini anak asi gue bukan ya Anak asi gue bukan ya Dan memang ternyata itu anak asi jadi di Agustus itu Aku sempat jadi ibu asi untuk anak pasien covid Dan aku tau daily well itu dari Cikristin Aku dikasih lemon mix Itu bener-bener kata Cikristin Sampai ibu itu nge-drop ya Nah itu yang aku minum bener-bener kayak Oh iya gue gak boleh nge-drop si lemon mix itu Tapi emang the best si lemon mix itu enak banget Orang itu yang Ah bener Kenapa dia bilang gini Lemon mix itu rasanya aneh Waktu enggak Buat aku enak kok Apa gak enak ya Aku bukan minum langsung dong Minum langsung aja Udah nge-shoot langsung Gak kaget waktu minum langsung Aku nge-shoot langsung aja kayak Aduh kalo pakai air kayaknya gak Gak tau semua pemikiran aku Maka kayaknya gak nge-shoot langsung Dan itu aku minum Tiga minggu Tiga minggu aku jadi ibu asi Tandem tiga anak Alhamdulillah sih badan aku Dan waktu itu aku gak minum apa-apa loh Vitamin itu Aku belum minum yang permadu-maduan Yang sekarang lagi happening Ya aku bener-bener cuma minum Lemon mix yang dari Cikristin waktu itu Udah gitu doang Kita juga seneng banget nih Bisa membantu Masa pemulihan yang apa Sampai bisa ngasih asi Iya kalo ditanya Gimana aku sama daily well ya Itu udah gak bantu aku Dari zaman aku bulan Agustus Jadi ibu asi buat anak Pasien covid Sampai akhirnya aku Aku jadi pasien covid Cuman Carian-cariannya cuma Akhirnya jadi pasien covid Daily well salah satu yang Imun aku sih Oke lah Itu salah satu yang aku minum Dari yang sekian banyak Salah satunya ada daily well Thank you Kak Indri Seneng banget nih bisa sharing-sharing Dua cerita kakak Makin tertampar juga ya Untuk aku juga kadang-kadang masih Aduh agak menyepelekan gitu Cuman jadi memang harus Lebih disiplin ya Bohong kalo gak bosen kan Bosen kita tuh di rumah Tapi akhirnya Kemarin itu ngebuat aku kayak Oh iya ternyata Bia covid mahal Mohon maaf nih Mahal banget Jadi mahal banget sih Yuk di rumah Yuk di rumah aja yuk Bener-bener Kak Indri mungkin ada pesan-pesan Buat temen-temen yang mungkin Sedang dalam masa pemulihan Atau buat temen-temen mungkin yang Di luar sana masih menyepelekan Kalo yang Masa pemulihan nih aku cuma bisa bilang Please jaga mental Please jaga mental Gak ada Aku gak akan ngomong Harus minum vitamin apa gak Karena aku yakin mereka udah minum vitamin Tapi mental belum tentu mereka pikirin Karena dia yang ada di mindset kita saat itu Ah gue sakit Ah gue ini Itu mau kamu udah minum sebanyak apapun vitamin Tapi saat mental kita masih ngeblok Kayak Ah ini pasti lama nih Itu terjadi Itu terjadi Makanya aku selalu bilang kayak Please jaga mental ya Happy Ya emang bener Happy itu bikin kita cepet banget Kayak memperbaiki imun kita tuh ya happy gitu Terus kalo misalnya buat yang masih nakal Yakin mau nakal biaya covid mahal loh Mesti ditodongin gitu ya Biaya covidnya mahal banget nih Udah Baik Iya dong Todongnya udah gitu aja Yakin mau nakal biaya covid mahal loh Dan yang pemerintah Kalo misalnya mikir Ada wisma atlet nih Jadi wisma atlet penuh Mana lagi semua penuh rumah sakit Jangan kan yang RSU ya Yang swasta juga penuh Gimana kalo gak kita sendirinya ngejaga Kalo gak kita sendirinya sadar diri Siapa lagi Dan apa ya Jangan ngerasa kita tuh sehat Siapa tau kita tuh jadi pembawa loh Untuk orang-orang di rumah Itu yang bikin sedih Kita gak pernah tau Ini ya yang Apa ya maksudnya Gak bisa ketahuan kalo kita tuh OTG ya Itu Aku pun ngerasa gitu OTG Bener-bener OTG Kayak Kayak Flu Ya kita paling mikir Ah flu biasa Ya udah ternyata sekarang kalo kata dokter Even kita flu Itu udah suspeknya Jangan-jangan gue covid Udah Udah suspeknya covid sekarang Aku sampe bilang gini Aku tuh cuma flu Ibu gak tau kalo sekarang kalo flu itu Suspeknya udah covid Langsung kayak Oke Baik Jadi tuh ya udah makin parno aja mungkin ya Aku sedihnya adalah gini Saat mungkin ada orang yang emang udah Ngejaga protokol nih Tapi akhirnya kelolosan Cuma karena ada orang yang nakal Siapa Maksudnya ya pembawa di rumahnya siapa Dia ketemu siapa Dia apa gitu Kita udah pake masker segala macem Tapi kita gak pernah tau kita dapet itu dari mana Kan dari baju aja bisa kan makan Kalo misalnya dari ini aja bisa kena Jadi udah gak bisa ngomong apa-apa deh Pokoknya cuma Cuma diri kita Kita sendiri Yang harus sadar diri dan tau diri Udah Udah sama mikirin aja Biaya covid mahal Nah itu doang Mantap banget nih sharingannya Kak Indri Tentunya akan sangat mengingatkan temen-temen luar sana yang masih bandel-bandel Yang juga lagi dalam mas pemulihan supaya tetap semangat Kita pasti bisa ngerewatin ini semua Pasti Pasti Mau ingetin satu lagi Ada beberapa orang nih Yang masih isolasi mandiri Tapi dia ngerasa Pas kita isolasi mandiri kadang kita ngerasa kita masih sehat Tapi saat misalnya udah ngerasa Sudah tidak bisa untuk isolasi mandiri Please hubungin nakes Hubungin nakes Hubungin rumah sakit Karena Ada beberapa orang yang kayak ngerasa Oh enggak dia Dia lemes karena emang dia covid Tidak Dia butuh pelayanan lebih Dia butuh pelayanan yang intensif Jadi Kalau kalian sudah memang gak bisa isolasi mandiri Please Hubungin Mentah puskesmas kayak Untuk mana Walaupun ya sekarang sangat sulit dihubungi Sangat sulit banget untuk kita ngasih Tapi minimal Hubungi mereka Karena itu yang aku lakuin kemarin Thank you banget Kak buat pesennya Semua sharingnya sangat bermanfaat Aku seneng banget nih bisa sharing-sharing sama Kak Sebenarnya ini akan aku tutup Thank you buat semuanya yang udah nonton juga Tetep jalanin 3M Harus disiplin Tadi Kak Indri udah cerita banyak Dan kita harus banyak berdoa sih Supaya masa pandemi ini cepat tenang Thank you ya Kak Indri Sama-sama Terima kasih banyak Tadiya 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 Tadiya